Halo Youtube, selamat datang di vlog Om Mobi Seperti yang anda ketahui, kami ada life modes lagi Seperti tahun lalu, tapi bukan mobil baru Lainkan mobil Ex-Taxi Terus terang, kami belum pernah nyetir mobil ginian sebelumnya Ini bukan Vios, tapi Limo Limo itu adalah Vios yang di spek paling rendah Karena dipakai untuk taksi Kita ngobrol sama yang punya tempat ini Nah, Om Dian Siap Ini yang punya bengkel ini? Iya Usahanya memang restorasi? Iya Om Restorasi dari apa menjadi apa? Kalau dibilang jadi apa menjadi apa itu Dulu ya kayak misalnya nih Limo Kita jadiin ya seperti Vios gitu Di upgrade Di upgrade Oke oke oke, nah ini kan Kita dapet 3 mobil ini nih ya Kami dapet salah satunya Ini Ex-Banjir apa nggak? Kebetulan mobil ini semua disini banjir Om Luar biasa itu Ex-Banjir Iya Jadi Ini berarti mobil dibeli semua? Dibeli semua Ex-Taxi yang bekas banjir saya beli Oke, gila ya Banyak sekali, tapi disini semua mobil tuh Limo dan Limo Lagi di restorasi Iya Lagi di restorasi berikut Ya yang mobil Om-om ambil Itu semuanya Ex-Banjir Kas banjir Luar biasa, banjirnya seberapa belum tau Udah kelelep Kelelep Tapi keadaan mesin mati ya Mati Dari mati Kita Perbaikin lagi Perbaikin Sampai jadi seperti ini Oke Ada nggak contoh ya Tadinya seperti apa mobilnya? Terimanya Terimanya seperti apa? Sebelum di restorasi disini Mungkin seperti ini Acak-acakan Astaghfirullah Apa adanya, Om? Apa adanya, apa adanya, Kak? Tapi luar biasa Ini apa adanya Ini penjual yang sangat jujur Jualan mobil apa? Mobil bekas banjir Daripada Ngada-ngada Daripada ngada-ngada Benar Itu Ini benar-benar bekas banjir Lumpurnya Segala masih ada nih Apalagi yang tiga itu Udah kelelep Sampai atap Sampai atap Tapi nggak Kalau dilihat sekarang sih Nggak kelihatan bekas banjir Sama sekali Iya Kan kita udah bersihin semua Luar biasa Berapa lama ngerjainnya Dari begini Sampai menjadi Kayak punya kita Berapa lama? Itu dalam satu hari itu Kita paling bisa maksimal dua Ah, sebentar, sebentar Satu hari itu maksimal dua Maksudnya setengah hari Restorasinya Ya, seperti itulah, Om Harganya berapa Kalau beli? 54 juta Untuk tahun 2013 Keadaan terrestorasi? Keadaan terrestorasi 54 juta aja Bisa dapet mobil ini? Iya Dan garansi Tiga bulan Garansi tiga bulan? Iya Nih sana nih Om nanti Dapet macet dimana Atau apa Perlu penggantian spare part Nanti kita kirim Kalau om nggak bisa Kesini dateng Oh Bisa ini ya Delivery Eh delivery Home service Luar biasa Keren Bisnisnya tuh keren Dan kejujurannya tuh keren Jadi begitu jual Nggak bilang ini Ini hanya ekstaksi biasa Bekas banjir Dan ini enak Ini mobil enak untuk modifikasi Buat balapan enak Drag race Itu mobilnya cukup simple Dan spare partnya cukup banyak Dimana-mana juga Harganya murah spare partnya Racing partnya juga Mungkin banyak Mungkin ya Ini pas sekali Karena mesinnya 1NZ Sama kayak Aries punya Betul sekali Mesin yang reliable dan murah Tapi ini Kenapa kami dapet yang paling gondrung ya Udah anyway Jadi kalau misalnya Anda ingin Punya mobil Hanya 54 juta Harganya Budget anda hanya 54 juta Ingin Punya mobil yang Cukup enak Sudah plus cabut berkas ya Oh Sudah cabut berkas Jadi plat hitam Cabut berkas tujuan Nih orangnya kemana Jadi tinggal orangnya nanti Masukin ke samsa tujuan Oh jadi mau plat Plat daerah mana Termasuk itu Luar biasa loh Luar biasa ya Ini cocok sekali Buat anda yang Ini beralihan Dari motor ke mobil Ya kan Seperti itu Atau daripada Kredit mobil baru Karena gara-gara uangnya Gak cukup Lebih baik Pas Gak mikirin bulanan Luar biasa Oke mas Dian Ini mobil saya bawa pulang Nanti kalau ada apa-apa Saya telepon Siap Gak ada apa-apa kan 24 jam saya siap Gak ada apa-apa ya Gak ada apa-apa Coba kita lihat dulu Mesin ini Lu mau apa ini Coba tasa Enggak jangan-jangan Coba tasa Gak perlu dicobot tasa Udah setengah juta sih lo Eh senior nih Bukan dinyalain om Enggak mau dilihat Keadaan mati dulu Oh keadaan mati dulu Keadaan mati dulu Ini kita lihat Bentuknya sih masih mesin Kan luar biasa loh Setengah juta Ini senior nih Ternyata cuman Buletan di sini Terus hamster yang ini Dalamnya ada hamster yang Mama Ini mesin dingin Server Kan masih kelihatan kan Bekas-bekas banjirnya Masih kelihatan bekas banjirnya Ini ya Sudah lumpur-lumpur ya Lumpur-lumpurnya Yang penting Gak campur oli Kurang Sudah cukup modern Untuk pakai kopling Wah Cek engine mati Oke Sensor-sensor nyala Ini kan pertama kali Kalau mobil itu dilihat Kondisi Kenapa dikontak itu Pada nyala lampu-lampunya Itu menandakan bahwa Lampu-lampu indikator ini berfungsi Ya kan Begitu dinyalakan Lolos dikit starternya Cek engine-nya mati Berarti ya Memang Normal mobilnya Ini bismillah Ada bensinnya Lampu nyala Cen Nyala Kecepatannya benar Lampu dimnya nyala Lampu remnya Ini gak ada spion tengahnya Oh nanti saya kasih Oh iya Nanti saya pasang kelupaan Ya ini taksi Seperti taksi Berbetikit Baru hidup dingin om Oh iya Ini abis lampu ini udah mati Lampu indikator dingin ya Oh iya Tanangnya Oke AC-nya dingin gak coba Dingin Ya Ini bau AC-nya kayak bau Mobil JDM lama Oke Kalau gitu Saya jalan dulu Kalau ingin mobil seperti ini Silahkan langsung kontak ke HopTogether92 Itu Instagram Instagram Youtube-nya Oke Ini untuk mahkota udah dicopot Tadinya pengen saya kasih Jangan Diberhentikan orang di jalan Ya kan Hahaha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke ini Kacanya masih belum power window Ya Karena tadi Seperti yang tadi kamu bilang Ini adalah Vios versi basic Luar panelnya Keras-keras semua Gak ada bahan fabrik sama sekali Ini argonya sudah dicopot Alhamdulillah Ada head unit Kami coba nyalakan dulu Kayaknya gak nyambung Betul Ini gue Yang penting AC-nya dingin Karena Yang lainnya Disini Sangat bener-bener ekstraksi Sekali Ini Terasa ya Dari shifter itu Suatu mobil yang sudah Punya pengalaman banyak itu Di posisi pre Ini Ini Ada 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 pre-nya dia Apa sih pre Ada kosongnya Ini mobil yang Sudah senior Terus setirnya juga Ada spelengnya Setir ada spelengnya Dan Ada sedikit bunyi-bunyi disini Gak apa-apa Ya Aduh mudah-mudahan selamat sampai tujuan L541.841 Duh Hoki tuh Nanti angkanya kebetulan sekali 4141 Coba Coba 541.841 Ini tuh Nomor pilihan gitu Butek Butek Langsung aja nyalakan 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 Pengen mandi dan cuci tangan rasanya Tapi ini challenge Lifeboards Masih seru sekali Bau angin AC-nya Nah iya, ini evaporatornya tuh juga sangat senior sekali Jadi bau AC-nya tuh juga senior gitu Ini kan ada tempat nih kalau nggak salah ada cup holder ya Oh masih ada cup holder nya Masih ada di lumpur ya? Masih Masih Nah itu seatbelt baru dibersihin tuh tadinya seatbelt aja juga ada Dalam sini juga Pak Oh yes Aduh Aduh Oke, kita kumpulkan para tim Motomobi Untuk bisa memulai modifikasi Iya, tadi Tadi itu gigi 3 nya menolak untuk dimasukin Sekarang kita coba lagi Masuk Alhamdulillah Tadi di mental balik ke netral Eh, menolak untuk dimasukin Heran Oke, ini di belakang tuh Bung Fitra Dia main sundul-sundulan aja Bundurin juga deh nih Hah? Bundurin, eh? Bundur! Hah? Wah, heran Mentang-mentang X-Taxi Main sundul-sundul aja Tau nggak, tadi bagasinya tuh nggak bisa ditutup Dibenerin dulu Ini sampai bagasinya ngebuka lagi, awas Begitu sampai, langsung kita cek kaki-kakinya Ternyata bearing roda depan dan belakang Semuanya sudah kacau Karena mungkin kerendam kelamaan Sehingga bearing itu sudah berkurang lagi fungsinya Dan berisik Nah ini langsung kita ganti Baru Oke Tunggu ada ya? Taman Taman Hmm, bisa muter kan? Jangan jadi mundur nanti Maju jadi mundur Hmm Terus Yang Luar biasa tuh kap mesin isinya air ya, Tepet? Udah hilang air ya? Sudah dipersihkan ya? Iya Hanya belum mau menunggu kan itu kok Hahahaha Dan pada hari ini, spesial sekali Kami perkenalkan tim motomobi untuk live modes Siap Pertama, Hardy Hardy klasik Wah, Hardy klasik, luar biasa Dia tuh hitungannya selebriti Oh kok, kira Iya kan? Selebriti Dia tuh hitungannya selebriti Nah sekarang, gimana menurut anda? Waduh Interiornya ya kan? Ini sih Ini sangat apa ya? Sangat taksi sekali Aduh Kita mau ngomongin sepertinya nanti Nggak enak didengar sama orang Nggak apa-apa, nggak apa-apa Ngomongin aja Ini mau harus ada Apa adanya? Oke Ini kalau dilihat nih Udah kayak mobil kerendam bertahun-tahun nih Hah? Memang lama sekali kerendamnya Karena banjirnya kapan? Iya Di restorasinya kapan, waktu nya lama sekali? Nah, ini aromanya juga bawah Luar biasa, luar biasa Ini mungkin ada serangga spesies baru Mungkin ada di dalam sini Apa tuh? Nggak tau? Mungkin di dalamnya ada banyak kali ya Kalau kita udah bongkar semuanya Bisa jadi Dalamnya betul-betul karaktan semua Nah, ini kayaknya Karpetnya mesti diganti Tapi sayang sekali Karpet itu tidak masuk dalam penilaian ya Jadi Dan tidak masuk dalam budget Oke Jadi nggak apa-apa, kita ganti aja karpetnya ya Karpet ganti aja Karpet dasarnya ganti, udah deh Nggak ada cerita deh Semua, kalau bisa diganti semua deh om Jadi biar Kita masuk ke dalam itu Nanti suatu saat selesai Itu fresh Oh iya, betul Betul Karena kalau kita melihat seperti ini Orang mau duduknya jijik Bayangin, kemarin itu nyetir dari sana tuh Kesini Ampun deh Serem Serem sekali Luar biasa Kayak merasa sayang kali gitu Mantap duduk sini Coba aja Nyesel Nggak usah Oke, selanjutnya Ada Oke HSR Yes Felg kita akan pakai HSR Dan bandnya pakai akselera Tuh Nggak Kacau loh Kenapa? Pasang dong Loh Sebenarnya Velg begini Adalah velg yang paling kenceng Karena ringan Karena ringan Iya Tapi HSR juga nggak paling ringan Masa? Iya dong Nanti kita lihat ya Ada apa aja velgnya Pilihan ada apa aja Dan awas yang berat-berat Yang berat-berat Pokoknya kita bikin heboh lah nanti Kaki-kaki Bikin heboh Terus kemudian ada lagi JS Garage Luar biasa Ini kelas loh Kelas loh Kelas loh Luar biasa Jadi Untuk urusan bodi eksterior Adalah JS Garage Iya Sudah lihat kan bodinya Wah Bagus ya PR banget Bagus Bagus banget Ini kalau gue bilang nih Kalau orang nih Musik alirannya reggae Reggae kenapa? Karena penampilannya banyak gimbalnya nih Oke Nah Setelah ini kita akan meetingkan Konsepnya Jadinya seperti apa Ini berat ini meeting akan penuh dengan perdebatan yang sengit Tentang konsep Tapi konsepnya dari kami Hahaha Ayo kita ke meja rapat Jadi ini kita mulai Dengan membaca basmala ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Kita menang Dan sayangnya Kala itu bukan pilihan Betul Timis kita Harus menang Harus menang Gak ada istilah kalah Kita harus memaksimalkan Membuat mobil sekeren mungkin Ya Nah jadi Kamu udah ada konsep Ini Gimana? Ini Namanya Limu Kita jadikan Limu Limu Ya Limu Tuh Nah ini Konsepnya ya Kita panjangkan sekitar Ini mungkin Tiga Satu setengah meter ya Satu setengah meter atau dua meter Lima meter Dua meter ya Dua meter Ini dua meter Kemudian ini konfigurasi depan Sini belakang ya Hmm Tengahnya Ini joknya kita pasang jok S plus Oh iya 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 S plus ya belakangnya S plus Hmm Berikut dengan main konsol tengahnya itu Nah Disini Ruangan kosong ini Kita taruh Kasut Tempat tidur Kasut Buat pijet Hahaha Ya yang ada lubangnya Yang ada lubang kepalanya Yang ada lubang kepalanya Nah Ya Nah ini kalau tampilan dari atas begini ya Bulung Berarti itu kepala ngadep kaspal tuh Hah? Ngadep apa? Ngadep lantai Ngadep lantai Ngadep lantai Ini kan jok belakang Ini jok depan Hmm Nah ini satu sisi adalah Tempat tidur pijet Semeter banyak banget ya Semeter banyak banget ya Atau lubangnya sih lihat Gak bikin lompokan bola Nah Nah sisi sini Ini bagian interior, Hardy Hmm Ini Sofa Wah Nah, jadi trafisnya nanti duduknya sini Hahaha Memilih gitu ya Ya Contest Contest Nah, customer ini Kita duduk sini Gitu ya Clear gini, clear ya Oke, siap Nah, oke Terus audio harus bagus Ya, audio pasang pioneer Oh, pioneer Pasang pioneer Harus bagus Ini biar Buat Lagu ambient Ambient Biar tenang itu Kalo di tempat sepatu kan Ada lagu-lagu yang menenangan tuh Oh, biar relax 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 Biar relax nantai Batap gak ada, Batap Hah? Bat, Batap Eee, waduh iya ya Gak ada tempat Di atas kayaknya Di roof Di roof ya Mungkin bisa sauna juga disini ya Sauna nalpot Dari ya Kita ambil panasnya dari nalpot Oh panas dari nalpot Panas dari nalpot Tidak ada energi yang terbuang ya Tidak ada energi yang terbuang Semuanya Combine cycle Nah, ini orang Ada yang ngerti nih pasti Combine cycle Gitu ya, jadi Gas buangnya Panasnya dimanfaatkan untuk Steam Untuk steam Nah, begitu Oh ini sistem kayak ini nih Pesawat nih, kalau gak salah nih Bukan pesawat Bukan ya? Gas turbin Gas turbin Gas turbin itu Gas buangnya itu masih panas Panasnya itu dipakai untuk Memboil Apa, mendidihkan air Air kuapnya itu untuk memutar Gas turbin lagi Iya, iya, iya Gitu Kan jenius Jenius banget Jenius Jenius Hmm, luar biasa ya Berarti mesin kita pakai Batu bara atau batu bakarnya Enggak Enggak mesin Nah, dalam kontes ini Tidak boleh modifikasi mesin Oke Artinya sebenarnya boleh Tapi Tidak dihitung sebagai modifikasi Jadi sia-sia Sia-sia Nah, dan kita punya budget Ingat 75 juta total Iya, iya Ini kalau kita bikin limusin Kira-kira Ya cukup lah Cukup ya? Ya, gimana ya? Besi ntar kita jadi besi Bekas aja ya, dikampakan ntar Hmm, iya bisa juga Bisa lah Ya gampang lah ini Ini gak manjangan mobil Apa susahnya sih? Gampang banget deh Nah, bawa ke Mak Siapa? Maerot Oh, Maerot kebelinggang gue deh Simpel banyak gue Maerot kebelinggang Coba anaknya rusin Nanti kita cari Nanti kita google Oke 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 Jadi itu tamu jawabnya di JS Garage Nah, untuk Maerot kan Terus interior Dan tempat spanya Dari Hardy Yoi Siapa? Gue ngapain dong? Hah? Gue ngapain? Felg? Felgnya yang bisa ada shower Kalau bisa tuh Felg yang shower ya? Iya, jadi pas felgnya Felgnya keempat doang nih Felgnya keempat Gak usah Gak usah Gak usah ini Yang penting gini apa Desainnya yang relax Itu bikin motor tuh Bikin relax Oke Iya kan? Dan setiap rodanya berkutah Ada lagunya Ya, semi hipnotis Hahaha Begitu ya Hahaha Oke Tadi setelah meeting Kita udah dengerin Presentasi dari Omobi Dia mau mobilnya seperti apa Jadi mobilnya nih Mau dibikin jadi limousin Tugas yang paling berat itu Mungkin ada di gue Dan JS Garage Sebagai yang bakal ngerjain body Sekarang pikirin aja nih Body sepanjang ini Yang ukuran Vios standar ini Kita mau bikin lebih panjang lagi Otomatis kan Ya kita gak tau nih Apa harus motong bagian tengahnya Terus kita sambung Gak tau pakai sasis apa Nanti Tugas yang berat banget Terus belum lagi Teman-teman yang lain Ya Kayak tadi Teman-teman denger sendiri Dalemnya mau dibikin Kayak spa Aneh deh pikirannya Gak tau deh Kita kira-kira bakalan menang Apa enggak Kita lihat aja nanti Iya gak? Konsepnya sih gila guys Itu konsep 75 juta Itu sih menurut gue tadi Karena gue gak enak sama Omobi Iya-iya aja dan Akhirnya gue berpikir Konsep 75 juta Mau bikin mobil menjadi limousin Itu kayaknya gak mungkin Gak masuk akal gitu loh Gue sih gak setuju Kalo dibelakang dia Gue gak setuju Pokoknya intinya Apapun yang dia omongin tadi Kayaknya gak worth it Dan gak mention aja sih Gak keren aja gitu loh Dan gue pikir-pikir Kayaknya gue Ini deh Gak setuju kalo konsep mobil Dibikin suasana seperti itu Dan mintanya Blah-blah-blah Interior Dibikin pijit lah Dibikin sofa lah Dibikin sauna Kayaknya gak mungkin banget gitu Pokoknya intinya dari gue sih Karena tadi Omobi yang ngomong Di samping meeting Ya kita iya-iya aja Tapi setelah kita bubar Gue sih gak Gue angkat tangan Ini konsepnya gila sih sebenernya Kalo untuk bagian gue Kan gue ngurusin bagian velg sama Bani Di bagian kaki-kaki Sebenernya gak susah sih Gampang banget ya Apalagi 400 ini banyak banget sih HSR jual gitu kan Cuman gue tuh kasian sama yang lain gitu loh Kayak Mas Hardy Terus ada JS Garage Gila Permintaan Omobi tuh gak masuk akal banget Cuman gue gak ngerti deh Kenapa mereka iya-iya doang Mungkin apakah mungkin Mereka iya-iya Bisa ngerjain Atau iya-iya untuk nyenengin Omobi Gue gak ngerti deh Tapi emang Kayaknya Omobi ada sesuatu yang salah deh Mungkin karena tahun lalu kalah ya Jadi tahun ini kayaknya Dia mau menang banget nih Yah Yaudah lah Gue Semaksimal mungkin Akan carikan desain Sesuai dengan konsep yang mereka bikin Apa tuh tadi tuh Ada spa Sepanya Ada pijit-pijitnya Bingung gue Udah gitu tadi ada request Kalo Bande muter Harus ada lagunya ikutan muter Di dalem Emang nyambung? Mereka 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 Mereka